Intro Di tengah gemuruh persiapan Pilpres 2024, pertarungan hukum sengit memanas. Relawan Projo Ganjar dengan berani menggugat KPURI ke Pengadilan Tentang Usaha Negara atau PT UN. Motifnya, penetapan kontroversial Prabowo Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres. Gugatan ini menyoal berita antara tentang penetapan dokumen persyaratan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum pada 13 November 2023. Relawan Projo Ganjar meminta pembatalan penetapan dan mencoret Prabowo Gibran dari kontestasi Pilpres 2024. Haposan Situmorang, Ketua Umum Relawan Projo Ganjar, menyatakan kesiapannya menghadapi persiapan di PT UN. Namun, TKN Prabowo Gibran dengan tegas menyebut langkah ini sebagai upaya menciptakan kegaduhan dan menggagalkan pemilu. Kami siap menghadapi Komisi Pemilihan Umum pada persidangan yang akan digelar Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta. Sementara Nusron Wahid, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, menegaskan bahwa keputusan KPURI sudah benar dan didasarkan pada bukti hukum yang kuat. Dia menyatakan kesiapan untuk menghadapi gugatan apapun dan yakin berada di posisi kebenaran. Pihak-pihak yang menggugat sengaja melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kegaduhan dan berusaha menggagalkan pemilu karena ketakutan dan tidak siap menghadapi ketalahan. Jubir TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, menyarankan agar Projo Ganjar mengikuti arah dukungan Presiden Jokowi. Namun, Projo Ganjar tetap teguh menapis tuduhan takut kekalahan dan menegaskan bahwa mereka berjalan di jalur yang benar. Dalam semua kegaduhan ini, Projo Ganjar menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka yakin akan memenangkan Pilpres 2024 secara sah dan tanpa intervensi yang melanggar hukum. Semua pihak diingatkan untuk taat aturan dan menjaga kehormatan selama tahapan pemilu berlangsung. Terima kasih telah menonton!